Intro Inilah Selamat Widodo, seorang penyandang disabilitas yang memberanikan diri maju sebagai calon legislatif DPRD Kota Solor dari Partai Keadilan Sejahtera Selamat Widodo merupakan penyandang disabilitas tunadeksa sejak usia 2 tahun Yang menderita kelompuhan kaki karena penyakit polio sejak kecil Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, pria berusia 44 tahun ini harus menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi agar bisa tetap menggunakan kursi roda Selain berjualan sabun, pria asal puncang sawit Jepra Solo ini kesehariannya juga bekerja menjadi guru ngaji Selamat maju dalam mengkomentasasi pemilu legislatif bukan tanpa alasan Dirinya ingin adanya perubahan dan ingin menunjukkan eksistensi seorang disabilitas Meskipun Kota Solo telah mencanangkan sebagai kota inklusi Namun baginya keberpihakan terhadap kaum disabilitas masih kurang Bukan tanpa kendela, keputusan Selamat Widodo mencalangkan diri menjadi jalak DPRD Kota Solo Juga banyak menuejibiran dan anggapan sebelah mata dari orang-orang Namun hal ini tidak menjadikannya minder Namun justru jambukan bagi dirinya untuk membuktikan kepada semua orang Bahwa kaum disabilitas juga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya Ditanya terkait modal yang dimilikinya untuk berkampanye sebagai caleg Selamat Widodo mengaku setiap hari dirinya selalu menyisikan uang dari hasil penjualan sabun Masuknya Selamat Widodo maju menjadi caleg di DPRD Kota Solo Menjadikan dirinya satu-satunya caleg penyandang disabilitas Dengan keberanian dirinya maju sebagai caleg Selamat berharap pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas bisa berubah Yang pertama yang pasti saya ingin menunjukkan eksistensi seorang disabilitas di Kota Solo Yang kedua saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa disabilitas ini tidak identik Harus menjadi obyek pelayanan tapi bagaimana seorang disabilitas juga bisa berpartisipasi Membangun Kota Solo khususnya sokor-sokor bisa membangun negara ini Heru Kristianto, Jogja TV